Intro Sebuah video yang diunggah di media sosial Twitter mengenai pemeriksaan rapi tes di bandara dikenakan biaya beredar viral di media sosial. Tweet tersebut menyebutkan sebelum check-in, penumpang diminta melakukan rapi tes dengan membayar sebesar 550 ribu. Video berdurasi 34 detik tersebut telah ditonton lebih dari 54 ribu kali. Tweet yang telah di-retweet lebih dari seribu akun lain itu menunjukkan suasana bandara, di mana petugas memang nampak tengah mengecek dokumen para penumpang, namun dengan tweet tersebut tidak menyebutkan dengan jelas lokasi bandara. Sementara tweet lainnya, pengguna Twitter menyebutkan bahwa rapi tes di bandara Soekarno-Hatta dikenakan biaya 550 ribu. Presiden Direktur PT Angkasa Pura II, Muhammad Awaludin mengatakan, di bandara Soekarno-Hatta dan bandara-bandara di bawah kelola PT Angkasa Pura II lainnya, tidak tersedia fasilitas rapi tes bagi calon penumpang pesawat. Ia mengatakan calon penumpang memang harus memenuhi sejumlah syarat, sesuai Surat Edara No. 4 Tahun 2020 yang diterbitkan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Ada pun syarat tersebut diantaranya, calon penumpang menunjukkan tiket penerbangan, identitas diri, surat keterangan bebas COVID-19, Surat Keterangan Perjalanan dan Berkas Lainnya, penumpang diimbau untuk memenuhi syarat-syarat tersebut terlebih dahulu sebelum melakukan perjalanan udara. Sementara itu, rapi tes di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai bagian protokol kesehatan dilakukan oleh personel kantor kesehatan pelabuhan atau KKP kepada penumpang penerbang repatriasi WNI yang baru tiba dari luar negeri. Terima kasih telah menonton!